Pemformatan teks Baiklah, kali ini kita akan coba membuat format teks Ada banyak format teks Yang pertama, memberi cetak tebal Kita coba di sini, Microsoft Office Word-nya Kita coba bikin dia lebih tebal dari tulisan yang lain-lain Oke Caranya adalah Arahkan mouse Anda ke sini Klik tahan, tarik ke kanan Sampai selesai Lepas mouse-nya Kemudian di sini akan ada muncul seperti ini Di sini pun ada juga yang seperti ini Jadi untuk memberi cetak tebal itu Tinggal dikasih icon B-nya saja Atau bold Saya klik Yang sudah menjadi lebih tebal dari teks yang lain Jika saya klik kembali Cetak tebalnya akan dikembalikan ke normal Karena ini ingin dibuat cetak tebal Saya buat B-nya kemudian memberikan teks miring Ini teks kita ini sekarang semuanya tegak-tegak ke atas, bawah Jadi kita mau bikin dia miring Contohnya kata yang miring Kita buat ini dia Word processing Kita ingin miringkan Oke saya blok dulu namanya Blok ini Saya blok Klik ke kanan Klik ke kanan Kemudian di sini langsung saya klik saja Italic atau I ini Buat cetak miring Word processing-nya sudah menjadi miring Saya klik kembali ke normal Saya klik sekali lagi Word processing-nya sudah bercetak miring Kemudian kita buat Teks yang bergaris bawah Contohnya kita ingin membuat Teks yang bergaris bawah Katanya kita buat saja yang ini Kita blok saja perangkat lunak Pengolah kata Kita blok Kemudian di bagian sini Ada namanya underline Yang logonya U Saya klik Nah di sini sudah ada garis bawahnya Kemudian saya klik Menghilangkannya Saya klik kembali Nah seperti itulah caranya Memberikan Cetak tebal Cetak miring Bergaris bawah Kemudian mewarnai Teks Nah jika Anda ingin Memberi warna Contohnya kita Buat Di sini Kata ini akan kita warnai Nah saya blok Kemudian Saya blok dulu Kemudian kita kasih warna Yang namanya ini Font color Di sini juga ada ya Font color Saya klik Segitiga bawahnya Ini ada Saya pilih saja Warna apa yang Anda sukai Terserah Saya pilih Blue Dan textnya sudah berwarna Blue Coba saya ganti lagi menjadi Orange Sudah berwarna orange Kalau mau dikembalikan Pilih automatic Atau pilih black Saya pilih automatic Sudah kembali ke normal Oke saya kasih warna Karena memang Pengen dikasih warna Begitulah Cara memformat Dokumen ya Jadi kadang-kadang Anda perlu Memberi cetak tebal Memberi cetak miring Bergaris bawah Dan memberi warna Selamat menikmati